Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Semoga masih pada semangat ya, kan habis ini udah UTS. Jadi, sebentar lagi kelas tuturnya akan dimulai ya. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai, angka baiknya kita berdoa menurut adama dan keakhiran ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkat dan memanfaat bagi kita maupun orang lain. Oke, jadi berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, kali ini kami dari Tukar Sebaya, dan Mata Kuliah Biologi, memperkenalkan dulu nih anggotanya siapa aja yang bakal jadi tutor pada hari ini. Say hi doang, Kak. Halo. Ada Zikriel. Ada Lita. Lita mana, Lita? Oke, dan ada Dhani. Halo. Nah, udah selesai perkenalan. Jadi, kita dokumentasi dulu ya. Bentar, bagi yang bisa, atau sekiranya bisa, mohon on-camp dulu dong buat dokumentasi kita bareng-bareng pagi ini. Yuk, on-camp yuk. Bentar aja. Oke. Yuk, guys. On-camp dulu sebentar, guys. Minta tolong, guys. Cuma buat dokumentasi aja. Setelah itu boleh langsung nonton lagi. Ayo, mungkin Martin bisa on-camp, atau buat dokumentasi sebelum mulai belajar. Kalau sesudah belajar, dokumentasinya ntar mukanya kusut, kan? Jadi, sekarang sebelum masih segar nih, kita dokumentasi dulu. Nah, bener tuh, kata Ella. Terima kasih. Terima kasih. Siapa ini yang memutuhi? Aku aja? Oke. Teman-teman bisa on game sebentar ya. Teman-teman minta tolong on game sebentar ya. Satu, dua, tiga. Sudah. Oke, makasih Dani. Nah, kita lanjut aja ya. Langsung ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh aku. Jadi, zin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Nah, jadi kali ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang pekan ke-6, yaitu tentang reproduksi dan pewarisan sifat. Nah, sebelumnya mau ngingetin lagi nih, kalau misalnya ada yang merasa terbantu dengan nanti kelas tutor ini, bisa banget scan QR code yang ada di presentasi aku dan teman-teman nanti. Jadi, itu untuk apresiasi kita gitu, para tetap dari kelas tutor. Jadi, kalau misalnya dia merasa terbantu, silakan ya. Nah, oke. Kita langsung lanjut aja ke materi. Di sini aku menjelasin tentang bagian reproduksinya. Nah, tumbuhan dan hewan itu bisa melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Nah, reproduksi aseksual ini bisa dilakukan oleh tumbuhan dan hewan yang uniseluler maupun multiseluler. Nah, untuk makhluk hidup yang uniseluler, itu mereka melakukan reproduksi aseksual secara melalui pembalahan binar. Contohnya pada bakteri. Oke. Nah, jadi pembalahan binar merupakan proses pembalahan langsung yang dilakukan oleh organisme bersel tunggal. Itu bisa bakteri, bisa amoba, gitu-gitu. Sel hasil pembalahan binar ini memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Karena tidak terjadi proses perkawinan kan, jadi gen dari induk turun langsung ke gen anak-anaknya. Proses pembalahan binar biasanya ditandai dengan diawalinya suatu proses rehabilitasi atau penggandaan pada DNA menjadi dua bagian kopi DNA yang memiliki sifat identik. Kemudian akan disusul oleh proses pembelahan pada sitoplasma dan pada akhirnya akan terbentuklah suatu dini pemisah yang membatasi diantara kedua bagian sel anakan dari indukan bakteri. Bisa dilihat di gambarnya, seperti itu. Ini contohnya pada bakteri E. coli. Tujuan dari pembelahan binar ini adalah untuk menghasilkan keturunan atau anakan demi kelangsungan kehidupan dari jenisnya sendiri. Oke, lanjut. Yang kedua, ada reproduksi aksesual pada organisme multiseluler. Nah, itu contohnya pada eukaryota ya, karena rata-rata eukaryota sudah multiseluler. Reproduksi aksesual ini telah dilakukan dengan melalui pembelahan mitosis. Nah, mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosum yang sama seperti sel induk. Mitosis terjadi pada semua sel tubuh, kecuali sel gamet. Nah, tujuan pembelahan mitosis adalah untuk pertumbuhan sel, memperbaiki sel yang krusak, dan mempertahankan jumlah kromosum. Nah, pembelahan mitosis ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, interfase. Seperti yang digambar, yang ditunjukkan pada lingkaran itu, ada G1 atau crowd 1 itu merupakan pertumbuhan awal, dimulai dengan pembentukan organel. Lalu, proses selanjutnya yaitu S, sintesis. Ini adalah proses di mana adanya replikasi DNA, transkripsi, gitu-gitulah. Nah, yang terakhir ada tujuan terjadinya translasi. Nah, proses interfase ini merupakan proses yang cukup lama, karena terjadi proses metabolisme dan sintesis itu tadi. Sebelum akhirnya masuk ke fase mitosis. Pembelahan mitosis terdiri dari empat fase. Tapi di gambar ada lima, kan? Nah, itu kalau secara umum itu ada empat, yaitu profase, metafase, nah. Oke, kalau profase itu ditandai dengan kromosom yang terlihat mulai menebal dan memendek akibat memilihnya kromosom. Kromati dan kromosom tampak rangka kedua dan dihubungkan oleh sendromer. Oke, kelihatan enggak sih? Ini, prometafase ini ditandai dengan selaput inti yang mulai menghilang. Nah, ini selaput intinya mulai menghilangkan. Lalu, benang-benang gelendong mulai terbentuk. Kromosom mulai bergerak ke tengah atau ke bidang ekuator sel. Ini kan sudah mulai ada yang ke tengah. Ya, lanjutnya ada metafase. Ini ditandai dengan benang-benang gelendong terlihat jelas pada permulaan metafase. Masing-masing kromosom terletak berbaris pada ekuator. Sendromer melekat pada benang-benang gelendong ini. Sendromer mulai membelah dan memisahkan kromatik. Oke, jadi nanti kayak gini. Nah, ini kan sudah mulai kebisahan. Nah, ke anafase. Yaitu ketika terjadi siat, dua kromatik bergerak ke kutub yang berawanan. Sini sama ke sini. Sendromer tertarik karena kontraksi dari benang gelendong. Terjadi penyebaran kromosom dan DNA yang seragam di dalam sel. Pada akhir anafase, dekat sel mulai terbentuk di dekat bidang ekuator. Jadi, kalau dari metafase, kita bisa lihat kan anafase ini sudah agak lebih lonjong gitu. Dalam artian, dia nanti bakal bersiap untuk membentuk kayak gini. Sebelum pada akhirnya memisah. Yang terakhir itu ada teloplasa sama sitokinesis. Selaput inti dan nukleus terbentuk kembali pada masing-masing anak sel. Sel membelah menjadi dua. Dan terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Jadi, semua benda-benda dalam sitoplasma terbagi ke dua sel anak. Sesuai ini terbagi menjadi peralami maupun buatan. Nah, untuk yang alami, itu bisa kita temukan pada tunas yang ada di pisang. Pada umbi yang ada di kentang, rizoma atau rimpeng yang dirumput, geragi atau stolon yang ada di stroberi. Lalu, kalau buatan dari manusia, itu bisa dengan cara setek, cangkok, merunduk, okulasi, ataupun nyambung. Nah, salah satu cara untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara yang lebih modern sekarang, dengan memanfaatkan reproduksi aseksual ini adalah dengan cara kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini memanfaatkan kemampuan totipotensi pada jaringan tumbuhan, yaitu kemampuan dari suatu sel untuk menjadi tumbuhan lengkap pada kondisi yang memungkinkan, pada kondisi yang baik, yang sekiranya mereka bisa tumbuh. Tahapan dari reproduksi aseksual ini dimulai dari pembuatan media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, dan aklimatisasi. Oke, jadi, coba aku jelasin lagi ya, ada tahap-tahapnya. Pembuatan media. Komposisi media tergantung pada tanaman, pada jenis tanaman yang dikultur. Itu bisa menggunakan media padat maupun media cair. Nah, yang sering kita temukan itu mereka menggunakan media agar. Nah, agar itu sudah diisi nutrisi yang sekiranya bisa membantu potongan lintang itu tadi, potongan sel itu tadi, untuk tumbuh gitu, menjadi tumbuhan baru. Yang kedua, ada inisiasi, yaitu pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Di sini. Jadi, yang diambil itu disebutnya eksplan. Tipe-tipe jaringan yang dapat digunakan sebagai eksplan, yaitu jaringan meristematik yang ada di ujung, ataupun jaringan paremkim. Nah, yang ketiga, ada sterilisasi. Yaitu setiap kegiatan kultur harus dipastikan dalam keadaan steril, tidak terkontaminasi, sehingga tidak ada yang mengganggu pertumbuhan mereka. Yang keempat, ada multiplikasi, merupakan kegiatan merupakan banyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Yang kelima, ada pengakaran. Jadi, setelah mereka diperbanyak, ditaruh pada media, dan mulai tumbuh, itu mereka harus dipindahkan selama beberapa kali sebelum pada akhirnya ditanam ke tanah langsung. Nah, inilah fase pengakaran di mana eksplan akan menunjukkan pertumbuhan akar setelah ditumbuhkan dalam media. Jadi, ditunggu ada akarnya dulu, baru dan nanti bisa dilanjutkan ke medium tanah, yaitu pada proses aglimatisasi. Pemindahan eksplan dari ruangan steril ke alam secara bertahap. Nah, sekarang kita lanjut ke reproduksi seksual. Hasil anakan dari reproduksi seksual ini memiliki sifat yaitu tidak identik terhadap induk maupun sesama turunan. Jadi, setiap individunya itu unik karena mereka merupakan kombinasi dari gen induk. Oke, secara kan seksual itu berarti terjadi perkawinan, terjadi percampuran antara selama meja sifat atau karakteristik individu masing-masing dari induk gitu. Jadi, dua sifat induk itu digabungkan jadi satu. Tahapan reproduksi seksual itu dari meiosis 1, meiosis 2, sehingga membentuk sel gamet ya ini, lalu terjadi fertilisasi, dan tubuh menjadi zikol. Seperti yang ada di gambar. Nah, meiosis 1 atau meiosis 2 ini terjadi pada sel gamet ya. Masih ingat kan, oogenesis, spermatogenesis itu kayak gimana? Ya, itu lagi gitu. Oke. Nah, adanya secara seksual ini menyebabkan terjadinya keragaman akibat adanya segregasi dan berbantu bebas ataupun kautan dan pindah silam. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Jadi, ada kemungkinan satu sama kemungkinan dua ya. Kemungkinan satu. Pada metafase 1 kan ada 2N sama dengan 4. Maka N itu 2. 2N sama N itu habloid sama diploid. Bentar ya. Nah, jadi cara menghitung kombinasi itu dengan cara 2 pangkat N. Oke. Sorry, terjadi ada gangguan. Nah, itu kemungkinannya bisa kombinasi kromosom hasil segregasi dan berbantu bebas pada meiosis. Itu dapat dihitung. Kan kromosom manusia itu ada 23 pasang ya. Jadi, 2 pangkat 23. 8,8 juta 388.608. Peluang saling bertemu antar gamet saat fertilisasi yaitu 1 per 2 pangkat 23 kali 1 hasilnya sekian. Jadi, menunjukkan bahwa setiap individu itu unik. Meskipun terlahir gembar, gembar identik pun itu mereka pasti memiliki perbedaan. Ada perbedaannya. Jadi, nggak mungkin bisa benar-benar persis sama. Oke. Tadi kan udah dijelasin ya tentang mitosis sama meiosis. Nah, apa sih perbedaan dari mitosis sama meiosis? Profase, ya pada profase, kromosom lubrika 2 kromatid besodara berbikasi. kromosomnya beriplikasi menjadi kromosom duplikat. Dan pada meiosis 1 ya ini, profase 1 tetra terbentuk dari kromosom homolog yang bersinapsis. Jadi, intinya udah bisa dilihat dari jumlah kromosomnya. Karena meiosis ini terjadi 2 kali kan, maka kromosomnya itu bakal ganda gitu, bakal lebih banyak daripada yang ada di mitosis. kalau metalfasenya mitosis itu berjajar di tengah gitu kan ya. Nah, kalau ini berjajar tapi beda kan susunannya. Tuh. Lalu, anafase-telafasenya kromatid bersodara berpisah ketika anafase, sehingga membentuk 2 sel hasil mitosis. sedangkan pada anafase dalam fase 1, kromosom homolog berpisah ketika anafase 1. Kromatid bersodara tetap bersatu. Oke. Nah, kromosom tidak bereplikasi lagi, kromatid bersodara berpisah ketika anafase 2, yaitu pada meiosis 2. Jadi, yang paling bisa dilihat itu dari hasil ya. Hasil dari mitosis itu pasti 2N atau diploid. kalau dari meiosis itu N atau diploid. Oke, sekian dulu. Ada yang masih belum jelas mungkin boleh ditanyakan. Guys, ini aja. gimana? Apa cukup jelas? Atau gimana? Tanya aja. mungkin ada yang waktu kuliahnya menjelas dijelasin dosennya. Sekarang mau tanya boleh banget. Oh, iya. Kalau mau teman-teman mengapresiasi teman-teman dari Tor, supaya bisa itu ya scan barcode-nya. Nanti langsung diarahin. ada yang memang bertanya. Kayaknya nggak ada sih kak ini kak. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke materi selanjutnya ya. Oke, aku share dulu. Nah, materi yang selanjutnya bakal dijelasin oleh Kak Dani. Silahkan, Kak. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, tadi kan sama Kak Eva udah dijelasin nih perkara yang pembelahan. Sekarang kita lanjut ke hukum endel. Nah, jadi di tahun 1866 ini ada seorang saintis namanya Gregor Mendel itu mempublikasikan prinsip dasar pewarisan sifat. Nah, sebelumnya prinsip sebelumnya itu misalnya kita menyelangkan bunga berwarna merah dengan warna kuning. Nah, nanti jadinya orange. Nah, dulu itu teorinya teori pencampuran. Nah, semenjak Pak Greg Mendel ini mengembangkan penemuannya, nah, maka berakhirlah berakhirlah prinsip-prinsip pencampuran yang tadi kayak gitu. Nah, beliau melakukan percobaan melalui persilangan kacang kapri atau pisum satifum. Nah, kenapa kita milihnya kacang kapri? Karena yang pertama varietasnya itu terdapat banyak varietas. Nah, kemudian si filial-filialnya keturunan-keturunannya itu kalau misalnya ada perbedaan itu kontras terlihat jelas. misalnya bunganya itu ada yang warna ungu sama putih, jadi bukan bunga yang warna hijau sama kekuning-kuningan. Nah, itu kan kayak nyerempat-nyerempat kan orangnya, itu sudah dibedakan. ini tuh si pisum satifum itu dia warna bunganya kontras, sehingga mudah diamati. Nah, terus yang kedua bunganya sempurna. Ada gamet jantan, juga ada gamet betina, serta progeni atau keturunannya itu banyak. Nah, ini tuh persilangannya itu dapat dikendalikan dan persilangan buatannya itu dapat dilakukan. Nah, ini tuh sebenarnya teman-teman sudah, kita sudah mempelajari ini dari SMP. Nah, contohnya ini, parental generation. Yang pertama itu dia menyilangkan apa, pisum satifum yang berwarna ungu dan putih. Nah, kan kalau misalnya kita menyesuaikan ke teori sebelumnya, teori pencampuran, itu kan harusnya warnanya itu ungu, ungunya ungu muda gitu ya. Dari ungu tua campur putih jadi ungu muda. Nah, ini enggak. Karena, nah ini enggak. Karena dihasilkan keturunannya itu justru berwarna ungu sesuai salah satu indukannya. Nah, dari sini antara F1 dikawinkan dan diperoleh filial 2, filial F2 generation ini tuh yang warnanya ungu 3, yang warnanya putih 1, berbandingannya 3 banding 1. Nah, terus penjelasannya seperti ini teman-teman. jadi dari yang warna ungu genotipnya itu P besar-P besar disilangkan dengan genotip P kecil-P kecil yang warnanya putih itu menghasilkan genotip P besar-P kecil. Nah, karena yang muncul itu justru warna yang ungu otomatis dapat kita kesimpulan bahwa disini itu ungu bersifat dominan sedangkan putihnya resesif. Nah, dari P besar-P kecil ini disilangkan kesesamanya. P besar-P kecil lawan P besar-P kecil. Nah, P besar-P kecil-P besar-P kecil menghasilkan 4 keturunan. P besar-P besar, dominan-dominan otomatis warnanya ungu, dominan resesif otomatis warnanya ungu juga karena ada dominannya, dan dominan A itu berjumlah 2, terus yang terakhir ada P kecil-P kecil. Nah, ini kan sama nih kayak si parentalnya tadi. Nah, P kecil-P kecil juga otomatis dia warnanya putih karena tidak ada dominannya sama sekali. jadi kita peroleh perbandingan warna purple dan white itu 3 banding 1. Nah, jumlah filial sebanyak 4. Nah, hukum Mendel ada 2, itu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 1 itu tuh namanya hukum segregasi atau hukum pemisahan. Jadi, balik lagi ke sini, kan tadi tuh genotinya P besar-P kecil, P besar-P kecil-P kecil. Nah, ketika dia itu akan dikawinkan, maka si P besar-P besar itu berpisah. Jadi, P besar-P besar 1, P kecil-P kecil berpisah jadi P kecil 1. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini. Misal, contohnya ada sepasang alel heterozygote. A besar, A kecil. Kalau homo kan A besar-A besar. Nah, itu nanti dia berpisah ketika dikawinkan. A besar dan A kecil bentuk gamet-gamet ini, teman-teman. misal kita berikan A besar ini yang menentukan warna ungu, A ping. Nah, yang warna putih itu dikendalikan oleh A kecil. Nah, jadinya dia terpisah menjadi gamet A besar dan gamet A kecil. A besar ini yang menentukan pink dan A kecil yang menentukan putih. Kayak gitu. Nah, ini. contohnya. Ini tadi kan contohnya itu pakai isum satibum ya. Sekarang baru lagi nih. Dia ada dua sifat. Y besar-Y besar, R besar-R besar, dan Y kecil-Y kecil, R kecil-R kecil. Kayak gini. Ketika ini dikawinkan, maka dia akan mengalami pemisahan. Jadi gamet. Itu gametnya pasangannya Y besar dan R besar. Dengan satunya itu Y kecil dan R kecil. Semisal yang ini tuh Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, maka didapati ada empat macam. Ada Y besar-R besar, Y besar-R kecil, Y kecil-R besar, dan Y kecil-R kecil. Saya rasa teman-teman juga udah pada paham nih konsepnya itu seperti apa. Nah, begitu. Nah, hukum Mendel yang kedua itu hukum berpadu bebas. Nah, tadi kan yang hukum Mendel satu kan tadi kan berpisah secara bebas. Nah, kemudian hukum Mendel yang kedua ini dia berpadu bebas. Tadi kan si gametnya itu kan berpisah nih. Berpisah nih. Misal dari P besar-P besar sama P kecil-P kecil. Nah, P besarnya kan tadi berpisah jadi P besar satu. yang satunya P kecil satu. Nah, setelah itu mereka bisa berpisah, bergandengan gitu, berpadu teman-teman. Contohnya ini. Dari gamet R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, mereka bebas berpadu dengan siapapun. Misal R besar dengan Y besar, R kecil dengan Y kecil, R besar dengan Y kecil, R kecil dengan Y besar, terserah mereka bisa berpadu. Nah, ini contohnya. yang penyimpangan, dominan tak penuh atau intermediate. Jadi, kan tadi kan kita belajar tuh, kalau misal, ini misal warna merah ya, lebih besar-lebih besar, lebih besar dengan lebih kecil-lebih kecil, dengan warna putih, kan kalau disilakan kan si genotiknya jadi lebih besar-lebih kecil. Nah, otomatis kan disini harusnya warnanya merah karena ada dominannya. Nah, ternyata enggak teman-teman. Dia justru menimbulkan warna merah muda. Jadi, kayak campurannya gitu. Otomatis kan ini tidak sesuai dengan kaedah awal. Jadi, ini masuk ke teori penyimpangan. Nah, ketika dia antar filial satunya itu dicampurkan, dan dia menimbulkan tiga macam filial dua yang dua-duanya besar, dua-duanya kapital, itu menghasilkan warna merah. Kalau dua-duanya kecil, menghasilkan warna putih. Sedangkan campurannya, itu menghasilkan warna merah muda. kayak gitu. Nah, ini hubungan antara alel kodominan dan alel ganda. Nah, ini tuh terjadi di di golongan darah, penentuan golongan darah. Jadi, alel A bersifat kodominan terhadap alel B. Jadi, dia tidak menutupi alel B. Jadi, kalau misalnya ada alel IA dan alel IB, dia tuh akan menjadi golongan darah AB. Tidak ada yang dia ditutupi gitu. Tidak ada yang resesif. Nah, sedangkan alel IA dan alel IB itu bersifat dominan terhadap alel O. Alel IO. Alel I0. Makanya, ketika IA bertemu dengan I0, itu dia menghasilkan IA. Kayak gitu, teman-teman. Karena si IA-nya ini bersifat dominan terhadap IO. IB juga seperti itu. Ketika IB, dia berpasangan dengan I0, maka tetap dia yang terlihat diterlihat sebagai golongan darah B. Nah, kalau I0, bertemu I0, otomatis kan resesif sama resesif. Dan dia nanti menjadinya tetap resesif. Karena kan ya memang dua-duanya resesif. Kayak gitu. Nah, FYI aja, nanti insya Allah soal kayak gini muncul di UTS. Begini, tiga alel dari penentuan golongan darah. Ada IA, IB, sama I0. Terus nanti juga akan insya Allah akan ada pertanyaan yang bersifat IA sama IB bersifatnya gimana? IB sama I0 bersifatnya gimana? Kayak gitu. Teman-teman cukup pahamin konsepnya aja. Nah, ini contoh perwarisan sifat pada manusia. Itu tuh dapat ditelusur dari sisilah keluarga. Jadi, misalnya nih, ada kok, janggal nih, anaknya ada tiga. Ayah sama ibunya itu dua-duanya rambutnya lurus. Kok ada salah satu anaknya keriting? Nah, itu tuh bisa ditelusuri teman-teman. Barangkali ada turunan di atas yang rambutnya juga keriting. Tapi, dia bersifat resesif di orang tua kita. Jadi, tidak muncul. Nah, karena si apa, si ibu sama saya ini sama-sama membawakan ini, gen keriting, ketika dia ketemu, ya nanti anaknya otomatis jadi keriting juga. Gitu, teman-teman. Ini contohnya lagi, ada cuping. Eh, apa sih, daun telinga ya? Sorry, daun telinga. Daun telinga tuh ada yang melekat di bagian belakang, ada juga yang kayak biasa, kayak manusia normal. Nah, itu juga bisa ditelusurin teman-teman. Nih, first generation, parentalnya itu dia F besar, F kecil, sama F besar, F kecil gitu ya. Terus, dihasilkan keturunan seperti ini. Ini yang dari orang tua yang satunya, ini misalnya dari suami, dari istri gitu ya. Nah, suami ini membawakan F besar, F kecil, sedangkan si istri yang membawakan F besar, F kecil. Nah, ketika mereka menghasilkan keturunan, itu bisa berpeluang kan. Otomatis, kalau misalnya si F kecil ketemu F kecil, menghasilkan anak yang si daun telinganya itu melekat gitu, ke bagian belak, ke bagian kepala, kayak gini. Kalau misalnya F besar, F besar, atau F kecil, tentunya ada huruf dominannya, regimen dominannya, teman-teman, dia tetap akan terbuka ininya, si daun telinganya, kayak gitu. Ini contoh sifat-sifat lain, yang tadi kan selain si daun telinga tadi, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Nah, ini adalah bentuk penyimpangan lagi, teman-teman. Kan, kalau misalnya normal, itu tadi kan warna yang misalnya antara warna merah dan hijau, itu kan nanti warnanya juga cuma warna merah sama hijau aja gitu kan. Kalau ini enggak, teman-teman. Dia misalnya, parenta generasinya itu warna merah sama hijau, R besar-R besar, C kecil, C besar-C besar. disilangkan dengan R kecil-R kecil, C kecil-C kecil. Menghasilkan filial satu, R besar-R kecil, C besar-C kecil. Maksudkan warna merah nih. Nah, ketika si filial satunya disilangkan, ternyata menghasilkan empat warna. Nah, setelah ditelusuri, ternyata itu bisa disimpulkan bahwa kalau misal si genotipnya itu ada dua dominan, dia warnanya akan merah. Warna sesuai F1. Kalau misal semuanya resesif, itu warnanya sesuai parental yang resesif, hijau. Nah, kalau misal salah satu besar gilingan misal nih, yang R-nya besar, C-nya kecil. Satunya R-nya kecil, C-nya besar. Itu nanti menghasilkan warna berbeda. Kalau misal yang depan ini besar, dominan, dia menghasilkan warna coklat. Nah, baliknya, kalau misal yang besar, yang besar itu jucur yang belakang, yang C-nya, sedangkan yang depannya kecil, itu dia menghasilkan warna kuning. Nah, ini perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, teman-teman ini insya Allah nanti juga akan keluar di UTS. Perbandingan-perbandingan kayak gini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini sifat poligenik, suatu sifat yang dikendalikan oleh banyak gen. Contohnya itu kulit. Kulit manusia itu dikendalikan 3 gen. Di sini ada A, B, C. Kalau misal kajal-kajal-kajal semua, itu semakin terang, semakin banyak yang besar, semakin banyak yang kapital, maka semakin gelap. Nah, itu dihasilkan variasinya itu ada sebanyak 64. Mulai dari yang paling hitam sampai yang paling putih. Nah, perbandingannya ini paling terang, 1 banding 64. Yang paling gelapnya juga 1 banding 64. Kayak gitu. Mulai ada yang sawo matang juga dan lain-lain. Nah, ini penyimpangan hukum endel. Penyimpangan lagi, teman-teman. Nah, tadi kan kita dapetin tuh, kalau misal normal, itu perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1 kan ya. Nah, tapi bisa aja terjadi penyimpangan. Contohnya, terjadi di ini, yang persilangan antara genotip P besar, P kecil, L besar, E kecil, dan P besar, P kecil, L besar, E kecil. P itu maksudnya itu purple, warna ungu. Nah, L itu long, panjang. Kayak gitu. Nah, setelah dilakukan observasi oleh Mendel, dia merasa jenggal. Kok perbandingannya nggak 9 banding 3 banding 3 banding 1 nih? Harusnya kan tadi ungu, ungu sama panjang kan P besar, L besar, otomatis dominan-dominan. Harusnya kan besar-besar semua itu menghasilkan nisbahnya atau perbandingannya itu 9 banding 16. Terus yang ungu bulat, dominan resesif itu 3 banding 16. Sama, merah panjang, itu resesif dominan, otomatis kan harus 3 banding 16. Terus yang resesif-resesif itu perbandingannya 1 banding 16. Tapi tidak. Coba kita lihat, di merah bulat, di resesif-resesif itu justru menghasilkan anakan yang lebih banyak daripada yang dominan resesif atau resesif dominan. Otomatis kan terjadi kejanggalan. Nah, ternyata dari situ diketahui bahwa antara lokus letak gen P dan L itu tuh tidak bebas atau mereka tuh terletak di kromosom yang sama. Sehingga kayak digandeng terus kayak gitu teman-teman. Dan terjadilah pindah silang saat neiosis seperti yang dijelaskan Eva tadi. Nah, teman-teman perlu teliti nih saat mengerjakan UTS nanti mungkin akan ada data observasi seperti ini. Nah, teman-teman jangan langsung asal jawab 9 banding 3 banding 1. Tapi teman-teman perlu benar-benar membanding-bandingkan misalnya contohnya ini kan 381 jumlah jumlah anakannya. Nah, teman-teman perlu membandingkan terlebih dahulu atau gampangannya kalau misalnya contohnya ini merah panjang kan 21 banding 391 dia mendapatkan berapa? Kan kalau normal dia mendapatkan 3 banding 16 tetapi kita lihat resesif-resesif 55 banding 381 otomatis dia kan perbandingannya nanti otomatis lebih besar daripada yang resesif dominan. Nah, kita tahu nih dari sini otomatis nanti terjadi kejanggalan terjadi penyimpangan jadi teman-teman harus hati-hati nih nanti teman-teman juga akan disuruh menentukan gen mana yang terletak di satu kromosom nanti akan ada pilihan-pilihan gitu misal gen P dan L terletak di kromosom yang sama perbandingannya bla 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 gen P dan L terletak di kromosom yang sama perbandingannya itu bukan 9 banding 3 banding 1 dan lain-lain tapi jawabannya paling benar itu perbandingannya bukan 9 banding 3 banding 3 banding 1 karena gen P dan L itu sifatnya tidak bebas atau saling terpaut dan terletak di kromosom yang sama kayak gitu nah ini ada gen terpaut kromosom seks dan tadi kan terletak di ini nih kromosom tubuh ya kalau yang ini kromosom seks jadi ini menentukan warna mata R ini katakanlah red itu tuh hanya terpaut di kromosom X nah kromosom Y itu tidak bisa membawakan sifat warna mata merah ini kayak gini ini mudah kok teman-teman dari XR XR ini tuh nanti ini ya sifat yang pertama dia akan berpisah secara bebas XR XR nya berpisah yang ini tadi XR nya juga berpisah sama Y XR sama Y berpisah dihasilkan filial seperti ini nah sama kayak yang tadi ini normal apabila ada salah satu apa tuh namanya salah satu X kromosom X yang membawa R besar yang membawa sifat dominan maka otomatis nanti warna matanya akan merah kayak gitu teman-teman ini ini cuma contoh-contoh lain aja misal yang ini tuh X besar R besar X kecil eh sorry XR besar XR kecil disilangkan dengan XR kecil dengan Y nah gini teman-teman yang pertama mereka akan berpisah dulu sesuai gambit-gambitnya gini nanti akan di akan berpadu secara bebas juga dari sini dihasilkan ada satu XX itu berarti X itu perempuan apa laki-laki ya X X itu laki-laki sepertinya laki-laki apa laki-laki apa perempuan X X X X betina X X betina ya betina ya X ya X X perempuan betina itu nanti satu yang warna yang matanya warnanya merah sedangkan laki-lakinya X Y itu juga satu yang warnanya merah juga yang lainnya itu warnanya putih normal karena tidak ada gen dominannya nah ini cuma contoh aplikasi aja teman-teman bisa baca sendiri masalah pewarisan sifat padi IPB IPB 3S kayak gitu itu nanti ini gak keluar kok di ujian ini cuma buat tambahan pengetahuan aja buat teman-teman nah ini salah satu pemanfaatannya prinsip reproduksi sama warisan sifat itu untuk menghasilkan keturunan dengan sifat unggul-unggul sehingga si kalau berbicaraan disangkutkan di ekonomi teman-teman konsumennya dari lebih puas dan si produsenya itu akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak gitu teman-teman jadi sistem ekonominya itu positif terus gitu menghasilkan keuntungan terus kayak gitu teman-teman pemuliaannya mulai dari sifat-sifat yang bagus-bagus itu dia kayak dikumbul-kumbulkan sampai menghasilkan sifat yang paling unggul terus dari situ dilakukan produksi masal dan diadarkan ke masyarakat gitu kalau teman-teman tahu pepaya California itu yang sekarang banyak banget tuh di pasaran kan dia kan apa kayak gede banget itu kan berisi terus manis itu merupakan salah satu hasil pemuliaan pepayanya ITB dulu dinamakan pepaya Carlina tapi karena dia kurang branding akhirnya diberi nama pepaya California kayak gitu oke terima kasih untuk selanjutnya ada sedikit soal dari Lita Kalita udah siap halo Kalita oke dari Kalitanya berusaha request nanti akan disampaikan di akhir sama Kalita lagi prepare si PPT-nya ada perbaikan tadi untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator silahkan Kak Eva oke terima kasih penjelasannya Kak Dani yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh penampakan ketujuh akan disampaikan oleh Kak Ella silahkan Kak Ella terima kasih Kak please share screen ya udah kelihatan belum sudah oke kita langsung mulai aja ya jadi pekan ketujuh itu materinya tentang GMO dan rekayasa genetik rekayasa nah apa sih itu rekayasa genetik rekayasa genetik itu adalah kegiatan memanipulasi gen untuk tujuan tertentu nah jadi misalnya kita pengen kita pengen tomat yang rasanya manis semuanya kue manis aja semuanya gak ada yang asam gitu atau kita pengen jagung yang tahan terhadap hama dan pesisida atau mungkin kita pengen anggur atau semangka yang gak ada di jenya nah itu semua bisa kita wujudkan dengan cara melakukan rekayasa genetik nah pada awalnya rekayasa genetik ini dilakukan melalui persilangan dan terus berkembang hingga kini menggunakan gene editing jadi persilangan itu yang seperti yang dibahas sama Dami tadi yang pemulihaan itu jadi misalnya ada disilangkan dulu nanti dipilih mana sih anakannya itu yang punya yang punya sifat unggul nah itu lagi yang disilangkan lagi sampai didapatkan keturunan yang punya sifat unggul semua nah kalau yang sekarang ini yang paling modern itu si genetik ini yang si genetik ini sendiri yang kita edit yang yang kita atur gimana supaya dia langsung mewujudkan sifat yang kita pengen nah contohnya itu dengan menggunakan metode CRISPR ini nah dia kan ada dua istilah nih ya ada GMO dan GMP apa sih bedanya kalau GMO berarti dia genetically modified organism nah organism berarti organismenya itu sendiri jadi dia organisme transgenik yang mengandung satu atau lebih gen dari spesies lain yang diintroduksikan secara buatan misalnya ada yang di PPT itu ada tikus yang bisa warna-warni atau ikan yang warna-warni itu dia kan warnanya itu gen yang supaya dia bisa berwarna itu didapatkan dari ubur-ubur nah si tikusnya ini yang tikus GMO karena si organismenya itu sendiri kalau GMP genetically modified product berarti itu hasil olahan dari si makhluk hidup GMO-nya misalnya ada tahu atau tempe yang diolah dari kedelai hasil GMO hasil rekayasa genetik atau misalnya ada sereal yang diolah dari gandum hasil rekayasa genetik nah si gandum eh si sereal dan si tempenya ini yang GMP oke kalau misalnya aku ngomongnya terlalu cepat atau misalnya kurang jelas itu boleh langsung dikasih tahu aja ya atau mungkin ada pertanyaan boleh juga langsung ditanyakan nah contoh teknik rekayasa genetika yang kita pelajarin di minggu ini adalah cloning gen yaitu memanfaatkan plasmid untuk membuat DNA rekombinan yang kemudian diperbanyak nah disini kan ada istilah plasmid ya apa sih plasmid itu nah plasmid itu DNA sirkuler sirkuler itu berarti dia melingkar dan berukuran lebih kecil daripada DNA di kromosom nah yang punya plasmid itu cuma bakteri gitu jadi ini contoh ini bakteri ya ini gambar bakteri terus nah yang panjang banyak ini adalah si kromosom bakteri itu nah yang ada bulatan kecil ini satu dua mana lagi yang bulat kecil ini tiga nah itu adalah plasmid jadi dia DNA sirkuler ekstra kromosom jadi dia di luar kromosom nah kalau ini kan contoh plasmid yang alami ya yang ada di bakteri itu secara alami ada juga plasmid buatan yang banyak dipakai untuk si metode rekayasa genetik ini ini contohnya ada PUC19 nah sengaja nih dibuat plasmidnya itu supaya dia bisa punya banyak tempat enzim restriksi jadi pilihan untuk enzim restriksi yang akan digunakan ketika ketika rekayasa genetik itu lebih banyak dan lebih jadi lebih mudah untuk kita melakukan rekayasanya gitu kira-kira sampai isinya ada yang mau ditanyain enggak atau sudah jelas mungkin kita lanjut dulu ya nah nah ini dia tahapan untuk cloning gen menggunakan DNA rekombinan jadi pertama ini ada bakteri disini terus disini ada mungkin ada gen yang pengen kita ambil sifatnya mungkin si ubur-ubur itu yang pengen kita ambil sifat fluoresensinya nah plasmid dari si bakteri ini dikeluarkan yang gen yang kita inginkan itu juga dikeluarkan nanti si plasmidnya itu dipotong dengan enzim restriksi enzim restriksi yang digunakan pada plasmid ini harus sama dengan enzim restriksi yang kita gunakan untuk memotong gen yang ada di sel aslinya supaya ketika digabungkan ke plasmid dia itu bisa nempel bisa nempel dan bisa diligasi nah penyambungan antara si gen yang kita inginkan dengan plasmid faktor ini itu menggunakan enzim ligase nanti setelah udah terbentuk nih plasmid rekombinannya dimasukkan si plasmid ini lagi ke dalam bakteri tujuannya apa supaya si bakteri ini dia kan nanti membelah semakin banyak nah ketika bakteri itu membelah plasmid ini juga ikut membelah jadi semakin banyak plasmid yang berisi gen yang kita inginkan itu jadi ini selnya itu ditumbuhkan di kultur jadi di lingkungan supaya dia bisa semakin banyak nah nanti setelah dia udah banyak apa sih yang bisa kita lakukan jadi pertama bisa nih satu gennya itu kita ambil lagi kita isolasi terus kita masukin ke dalam organisme lain misalnya tumbuhan disini contohnya jagung atau bisa juga protein yang dihasilkan dari gennya itu gennya itu misalnya mengkode suatu protein nah protein yang dihasilkannya itu yang kita kita kumpulkan kita isolasi untuk nanti kita jadikan sebagai obat misalnya disini untuk hormon pertumbuhan jadi kalau misalnya ada yang punya dia pertumbuhannya terhambat gitu dan dia harus dikasih dikasih hormon dari luar gitu karena tubuhnya gak bisa memproduksi hormon ini nah itu dipakai dari hasil hormon hasil rekayasa genetik nah ini contoh cara gimana sih dari si bakteri itu bisa masuk bisa dimasukkan ke dalam organisme tumbuhan misalnya nah ini misalnya ada contoh daun tembakau daun tembakau ini nanti dipotong-potong bagiannya jadi berbentuk disk atau lingkaran nah si potongan daun ini direndam diinkubasi di dalam kultur bakteri itu nah selama jadi inkubasi itu nanti si sel tumbuhannya ini si sel bakterinya ini akan masuk ke dalam daunnya itu nah lalu nanti akan diseleksi mana aja sih sel-sel tumbuhan yang sudah ada DNA bakterinya itu di dalam sana ini dia hasil seleksinya lalu nanti kan ada tumbuh kalus lalu nanti dia makin tumbuh tumbuh batangnya nanti setelah tumbuh cikal bakal tumbuhannya itu dia akan dipindahin ke medium lain supaya bisa tumbuh akarnya nanti dia berkembang seperti biasa jadi tumbuhan tembakau baru yang sudah punya gen dari si bakteri yang punya plasmid yang kita inginkan itu sampai sini jelas gak atau ada pertanyaan kalau kalau gak ada kita lanjut ya nah ini contoh produk dari si rekayasa genetik yang dijual di pasaran ya pokoknya yang dijual gitu nah dia punya inang-inang yang berbeda jadi kalau misalnya contohnya si interleukin ini dia inang faktor si bakteri yang digunakan itu bakteri E. 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 Atau bisa juga kamir atau ragi dan banyak inang lainnya nah sekarang kita masuk ke materi replikasi DNA nah apa sih tujuan dari replikasi DNA itu nah replikasi DNA ini tujuannya agar sel yang membelah itu tidak kekurangan jumlah materi genetik misalnya dia kan ada dari satu sel terus dia membelah jadi dua sel kalau misalnya si DNA ini tidak direplikasi nanti setiap sel itu cuma dapat setengah bagian nah itu tidak lengkap jadi pertumbuhan selnya bisa terganggu mungkin ada fungsi sel yang tidak bisa dijalankannya karena dia tidak punya gennya makanya sebelum dia mereplikasi dia harus sebelum dia membelah dia harus direplikasi dulu DNA-nya nah dalam replikasi DNA ini ada banyak enzim yang berperan contohnya misalnya ada helikase helikase ini membuka tujuannya fungsinya itu untuk membuka double helix DNA ini kan dua untai double helix berpilihan nah si helikase ini yang membuka dari dua untai DNA supaya dia memisah dua untai DNA yang bersambung ini dia memisah jadi satu untai dan satu untai lainnya lalu ada DNA polimerase DNA polimerase ini fungsinya memperpanjang untai DNA jadi misalnya udah ada nih urutannya tuh ATGC nah yang menambahkan setelah C ini dia mau ada A lagi yang menambahkan A-nya ini menambahkan si 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 DNA-nya ini itu tugas dari enzim DNA polimerase nah lalu ada ligase dia menyambungkan dua fragment DNA misalnya ada DNA-DNA yang terputus nanti ada kita lihat proses replikasinya jadi yang terputus terputus itu disambungkan oleh ligase juga ada satu lagi primase nah si DNA polimerase ini dia gak bisa mulai dari awal dia cuma bisa melanjutkan yang sudah ada nah jadi siapa sih yang memulainya yang memulainya itu si primase ini dia yang meletakkan nukleotida pertamanya itu baru nanti diperpanjang oleh si DNA polimerase nah replikasi DNA ini bersifat semi-konservatif apa sih masuk dari semi-konservatif konservatif itu berarti kan dia dipertahankan gitu kan istilahnya jadi maksud semi-konservatif itu dari untai dua untai DNA jadi pisah lalu masing-masing untainya ini dijadikan cetakan untuk membuat untai DNA yang baru jadi DNA yang anakannya hasilnya itu nanti akan terdiri dari sebelah untai yang lama sebelah untai hasil sintesis sebelah yang DNA yang satunya lagi itu sebelah untai yang lama sebahagia untai hasil sintesis begitu terus nanti dia memisah lagi yang satu dijadikan setiap bagiannya ini dijadikan cetakan untuk membuat untai DNA yang baru itu masuk dari semi-konservatif nah ini proses dari si replikasi DNA replikasi DNA ini dari mana sih mulainya mulainya itu dari ori istilahnya atau origin of replication nah kalau ada apa sih perbedaan ori di eukaryotik dengan prokaryotik kalau di prokaryotik dia itu karena DNA-nya kecil ya DNA-nya kecil dan circular jadi dia cukup satu ori aja bisa untuk mereplikasi dalam waktu yang cukup singkat nah cuma kalau misalnya eukaryotik kayak manusia aja nih kan DNA-nya banyak banget ya jadi dia harus punya banyak ori jadi supaya replikasinya itu bisa terjadi banyak banyak replikasi dalam waktu bersamaan di titik-titik yang berbeda kalau misalnya satu aja nih boleh teman-teman bayangin berapa lama sih kira-kira yang bakal dibutuhkan untuk mereplikasi DNA sebanyak itu itu kan lama banget ya jadi sementara sisal ini dia harus terus membelah dan membelah dan membelah nah nanti dia mulai dari si titik ini dari titik ori lalu dia akan mereplikasi kedua arah nah sekarang akan kita amati ini salah satu arahnya misalnya yang arah yang ke kiri ya ke kiri teman-teman DNA itu kan dia ada dua ujung ada dua ujung lima aksen dan ada ujung tiga aksennya replikasi ini selalu mulai dari ujung lima aksen ke tiga aksen nah jadi misalnya nih ada untai yang warna biru ini untai DNA yang lama yang abu-abu ini untai DNA yang baru disintesis karena yang untai lamanya ini ujungnya udah tiga aksen jadi pasangannya kan dari ujung lima aksen jadi makanya sintesisnya itu bisa lanjut aja terus dari lima aksen ke tiga aksen sampai habis nah sementara pasangannya itu cetakannya kan ujungnya lima aksen berarti yang disintesis itu kan ujungnya tiga aksen karena sintesis DNA itu harus dilakukan dari lima aksen ke tiga aksen dia sintesisnya itu kan terputus-putus jadi pertama membuka dulu dibuka dulu oleh helikase nanti udah mungkin ada beberapa beberapa sekian pasang-pasang baru deh dia mulai replikasi dari ujung lima aksen ke tiga aksen sampai ujung berhenti nah lalu dia nunggu lagi terbuka lagi beberapa pasang-pasang sekian pasang-pasang baru dia mulai replikasi lagi dari lima aksen ke tiga aksen lima aksen ke tiga aksen sampai ketemu ujung yang lima aksen yang sebelumnya tapi ini kan belum kesambung ya makanya dia terputus nah lalu nanti dia nunggu lagi nih sampai udah sekian pasang-pasang baru mulai replikasi lagi dari lima aksen ke tiga aksen sampai dia ketemu ujung yang replikasi sebelumnya nah karena dia terputus-putus nah disinilah fungsi dari si ligase ini yang sebenarnya terhadap putusan terputus-terputus ini dia akan menyambungnya nah nanti arah keseluruhan replikasinya itu ke ke kiri karena kita ngikutin yang si lima aksen ketiga aksen ini kan nanti yang ujung unta yang continue nanti dia sampai habis sampai udah terplikasi semuanya nah sampai sampai selanjutnya nanti akan dibahas oleh di kriel nah sampai sini ada pertanyaan gak atau udah jelas atau ada yang atau ada yang perlu diulang boleh silahkan ya boleh silahkan terkait regenerasi kan tadi kalau kita misalnya menggabungkan DNA yang berbeda ya misalnya kita pengen produk yang begini ya misalnya misalnya kita misalnya nih saya menghasilkan sapi yang atau terus lemaknya sedikit ya sedangkan misalnya yang lemaknya sedikit itu ada terdapat di kambing atau di beda beda hewan itu apakah itu bisa misalnya kita cari DNA nya itu di hewan yang berbeda ya makasih ya pertanyaannya jadi kalau teorinya sih ya bisa bisa karena misalnya contohnya nih ada kayak apa tadi contohnya ada di powerpoint kuliah kita ada tikus tikus ini kan dia di tempat yang gelap itu berpendar nah gen yang berpendar ini diambil bukan dari tikus lain tapi dari ubur-ubur nah tikus sama ubur-ubur itu kan udah sangat berbeda sekali ya satu aja a vertebrata satu lagi vertebrata nah itu bisa meskipun dia berbeda spesies atau mungkin dari dari jagung 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 itu kita pengen dia yang tahan pesticida nah tahan pesticida ini ada diambilnya itu dari gen bakteri itu bisa juga bagaimana pokoknya kita tahu nih apa yang gen yang mengkode sifatnya itu itu yang nanti dimasukin ke dalam plasmidnya gimana jelas atau tidak jelas oke oke jelas oke makasih buat yang lain mungkin ada pertanyaan juga gak apa-apa ditanyain aja kalau misalnya ternyata aku juga gak tahu bisa kita diskusi sama tutor yang lain atau mungkin ada teman-teman juga yang tahu jawabannya oke gimana apa masih ada pertanyaan lagi kalau misalnya aman boleh juga tuh diketik di chatnya aman gitu izin bertanya diitulakan iya boleh bisa diulang gak itu tadi yang penjelasan 3 sama 5 itu tadi oh yang replikasi ya iya itu masih bingung oke ini udah kelihatan belum udah udah jadi DNA itu kan dia 2 untai 2 untai ini untai 1 ini untai 2 DNA ini punya 2 ujung ada ujung 5 aksen ada ujung 3 aksen karena DNA ini berpasangan dia berpasangannya itu antiparalel jadi maksudnya kalau misalnya di ujung yang atas itu 5 aksen berarti yang ujung bawahnya itu 3 aksen sama disini kalau di ujung yang atasnya itu 3 aksen yang bawahnya itu ujung 5 aksen replikasi ini dia harus dilakukan dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen jadi yang di ujung tanah panah ini 3 aksen sebenarnya ujung 5 aksen dan 3 aksen ketika DNA ini membuka kalau misalnya untai induknya ini udah 3 aksen berarti kan pasangannya langsung 5 aksen jadi dia bisa langsung replikasi aja terus 5 aksen 3 aksen sampai habis nah masalahnya itu muncul kalau misalnya di untai induknya ternyata ujung 5 aksen nah pasangannya itu kan 3 aksen tapi dia gak bisa mulai replikasi dari si ujung 3 aksen ini jadi dia harus nunggu dulu mungkin kebuka dulu sekitar berapa ratus pasang basah misalnya udah kebuka nanti baru dia mulai atau didampar aja ya nih kelihatan kan whiteboardnya jadi dia kan misalnya nih ada 2 untai DNA nah ini kan sebentar sebentar ya nah yang disini itu kan gak mau yang disini itu kan yang 5 aksen ya 5 ya disini aduh kok jelak ya gambarnya bentar nah jadi ada ini kan DNA ya ini DNA jadi ada 2 2 pasang nih ini 5 aksen ini ujung satunya lagi 3 aksen pasangannya itu 5 aksen disini ujung 3 aksennya nah ketika dia bereplikasi dia kan membuka ya dia kan udah nyatu ini udah yang 2 ini kan dia awalnya nyatu terus dia membuka nah replikasi yang pertama itu mulai dari dari si dari si ujung 3 aksennya ini jadi pasti pasangannya itu 5 aksen kan ya jadi dia bisa langsung aja nih langsung replikasi ke sini ke ujung sampai habis ke ujung 3 aksennya nah kalau misalnya di ujung satunya lagi itu karena ini 5 aksen pasangannya itu 3 aksen karena replikasi yang gak bisa mulai dari sini jadi dia nunggu dulu misalnya udah kebuka nih untai DNAnya sampai sini baru dia replikasi dari sini dari 5 aksen ke 3 aksen lalu dia nanti nunggu lagi misalnya udah kebuka sampai sini baru dia ini keputus dia belum nyambung lalu dia nanti dari sini 5 aksen sampai ke 3 aksen nanti potongan-potongannya ini antara 5 aksen dan 3 aksen yang ada ini itu akan disambung oleh enzim ligase gitu jelas gak atau tambah bingung gimana dua arah iya jadi ada dua arah maksudnya arahnya itu secara keseluruhan pasti dari 5 aksen ke 3 aksen cuma kalau kita lihat gambarnya itu ada yang dari kiri ke kanan ada yang dari kanan ke kiri gitu gimana oke iya sama-sama terima kasih terima kasih nah ya sama-sama nah ada pertanyaan lain gak atau sudah jelas kalau sudah jelas boleh nih tulis diketik aja ya aman gitu jadi kita bisa lanjut aman oke aman juga aman kalau gak ada pertanyaan lagi aku balikin ke eva makasih oke makasih atas penjelasannya nah kali ini kita akan ke bagian terakhir nih yang bakal dijelasin sama zikril silahkan oke terima kasih pada tutor sebelumnya empah dani dan jela telah menonton baik sebetulnya kita hadirkan ya guys bentar aku share screen dulu aku gak sempat buat apa kayak Ella ya jadi aku pake bahan dari dosen aja nanti soalnya ada beberapa dari aku oke tadi kita kasih dena terakhir ya nah sekarang kita lanjut presiden nah tadi itu kita baru sampai di dena nah ini apa ya partway ataupun jalur metal 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 protein tentang proses pembuatan protein nah ada sel dari sel prokaryot kedua ada sel eukaryot ternyata kedua prosesnya ini berbeda nah yang pertama ada transkripsi sebagai proses pembuatan protein yang pertama ada transki yang kedua translasi seperti biasa disini kita bakteri dulu nah ini kan ada dna nih transkripsi mencetak sorry mencetak rna dari dna rna dari dengan nanti di translasi translasi itu di translate dari kode itu di translate sehingga menjadi politik berarti nanti berpat yang sedikit berbeda ya sebelum dia itu enggak jadi mRNA betulan seharusnya karena ada proses RNA ada sebagian proses penambahan tidak apa oke di diban pas bete t Kalau jelasin secara rinci Kayaknya juga Suara Mau maaf sih Suaranya putus-putus Mungkin coba off camp Jadi biar Banyak makan sinyalnya Bentar ya Aku pindah tempat dulu Oke Sorry guys Di tempat aku tuh lagi hujan sebenarnya Jadi Wajar putus-putus ya Nah Sekarang denger gak? Dengar kok Lancar insya Allah Oke Dengar ya Pindah tempat jadi gak bisa nih Oke Kita lanjut Jadi setelah Tadi ya kulang ya Jadi di sini Di eukaryot itu ada sama Dengan bakteri Ada proses transkripsi Secara umum transkripsi dan translasi Namun ada penambahan proses yaitu Penambahan mRNA Jadi ketika ditranskripsi mRNA-nya itu belum Siap untuk ditranskripsi Namun ada Berbagai proses seperti Penambahan Poli-atel Penambahan kg Ataupun Dislicing dulu Nah Jadi di sini Karena tidak dijelaskan ya Jadi aku gak 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 ingin jelasin secara rinci Soalnya gak bakal masuk juga Biasanya itu Di Apa Di bio itu Memang dia Yang ada di Yang ada di PPT aja Yang Masuk di Apa Di video Oke Lanjut ya Nah di sini ada Analisi Jadi kan kita udah Dikasih DNA tuh Sama KLA Nah Sebenarnya Dari Dari satu proses itu Bisa dikembangkan Apa sih gunanya Apa sih Dielaborasi gitu Nah Di sini Ada analisis profil DNA Pernah teman-teman juga Pernah dong Kita nonton Kayak Film detektif-detektifan Kayak CSI NCIS Atau apapun Nah Detektif-detektifan Nah itu Tentu mereka Polisinya punya Yang namanya Tim forensik ya Nah Ini tuh Gimana cara Misalnya dari Tetes Darah gitu Tetes darah Bisa tahu tuh Pelaku dari Suatu kejahatan Nah Gimana tuh caranya Nah Ada peran dari Replikasi DNA Namun juga Tentunya Menggunakan teknologi-teknologi Terkini ya Namun konsep Awalnya itu Memang dari Proses replikasi DNA Nah Misalnya Tentu teman-teman Belakangan ini Udah gak asing lagi Yang namanya VCR ya VCR Dia TKP-nya ada Setetik-setetik darah Nah Benaranya DNA itu Harus diperbanyak Terlebih dahulu Gimana caranya Dengan menggunakan Konsep Meta-PCR ini Nah Meta-PCR ini Mengaplikasi Seperti DNA Secara In vitro In vitro In vitro itu ya Apa Prosesnya itu Tidak dalam Makhluk hidup Tapi Menggunakan Ya Rata-rata Menggunakan mesin Di luar Makhluk hidup Nah Keuntungannya Keuntungan Meta-PCR ini Apa Nah Dapat Mengamplifikasi DNA Dari sampel yang Sangat sedikit Nah Hasil yang Dapat dengan Cepat Eh Cepat gitu Kasalah berapa ya Aku juga lupa Pokoknya Tidak sampai sehari Juga Sudah Berapa jam Cuman Mengamplifikasi DNA Menggunakan Metode PCR Dan reaksinya Sangat sensitif Mengamplifikasi Target sekuen DNA Nah Jadi DNA yang ditarget Misalnya Kalian Mau Mengamplifikasi Gen ini Saja Nah Jadi Misalnya Sepanjang Apa ya Ada DNA Panjangnya Seribu Bahasa Namun Dan Kalian Ingin Amplifikasi Itu Cuma Ada di Bahasa Kesekian Misalnya 500 Bahasa Nah Itu bisa Amplifikasi Dengan Sesuai target Yang kalian Nah Prosesnya Ada apa aja Nah Apa-apa Yang pertama Ada denaturasi Nah Kita bandingkan ya Teman-teman Dengan Proses Replikasi Yang sudah dijelaskan Oleh KL Kita bandingkan Pertama ada Proses denaturasi Nah Denaturasi ini Proses Pembukaan Rantai DNA Nah Tadi kan Di rantai DNA itu Proses replikasinya Rantai DNA itu Pertama kan Apa nih Tertutup Nah Dibuka Menggunakan Enzim helikase Menggunakan Enzim helikase Nah Tapi Dalam proses VCR Itu kita Tidak pakai Helikase Tapi kita Menggunakan Suhu yang Sangat tinggi Yaitu Sekitar Di atas 90 derajat Celcius Nah Dengan Menggunakan Suhu yang Sangat tinggi Maka DNA Apa namanya Ikatan ikat Di sini Ikatan Yang ada Di rantai DNA ini Nah Itu tuh putus Jadi kita Tidak perlu lagi Menggunakan Enzim helikase Nah Yang kedua ada Proses annealing Annealing itu Ada penempelan primer Nah tadi kan Ketika Ella bilang DNA itu Proses replikasi itu Dia itu Nggak bisa Apa ya Suatu DNA yang baru Nah Di sini Di replikasi Ada yang disebut tadi kan Ada namanya Primer Primer itu Merupakan Urutan DNA yang kecil Menginisiasi Proses replikasi itu Nah Di sini Proses annealingnya Di replikasi Menggunakan RNA primer Dengan bantuan Enzim primase Enzimnya primase Nah Di PCR PCR itu DNA primer Namun Menggunakan Bantuan suhu Suhu annealing Nah Suhu annealing itu Sekitar berapa ya Sekitar lima puluhan Eh lima puluhan Berapa ya tadi ya Ya Lima puluh limaan Lima puluh sampai Lima puluh lima Lima puluhan Nah Lima puluhan Suhunya Nah Jadi setelah Sebelum puluh Toh Kurun Suhunya Nah DNA primernya ini Bekerja nih DNA primernya itu Menempel Seperti ini juga Setelah itu Masuk ke Tahapan Extension 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 itu adalah Proses Apa ya Proses Elongasinya Elongasi itu Kayak Proses berjalannya DNA primer Merasa Sehingga Bentuk DNA Di proses Replikasi Setelah Primer itu Menempel Kan Datang tuh DNA polymerasenya Sehingga Dia bisa Mengulai proses Tapi di PCR Itu juga Menggunakan DNA polymerase Tapi Apa ya Disebut DNA polymerase TAK ini Artinya Dari Thermos Ingat aja ya Aku Kurang Susah Susah Termos Aquaticus Termos Aquaticus Itu apa Itu adalah Bakteri Yang hidup Di Suhu Tinggi Sehingga Dapat Digunakan Pada Proses PCR Nah Dikar ini Suhunya Ini pakai Suhu Tinggi Sebagai Mana Kita Tahu Enzim Itu Adalah Protein Yang Cenderung Pada Suhu Tinggi Itu Terdenaturasi Jadi Kita Perlu Pada Proses PCR Ini Memerlukan Enzim Yang Suhu Tinggi Tidak Terdenaturasi Tidak Rusak Nah Makanya Dia Ambil Suatu Bakteri Yang Hidup Pada Suhu Tinggi Itu Termofilis Nah Prosesnya Sama Setelah Primer Menempel Di DNA Datang DNA Polimerase Melakukan Proses Polimerisasi Ini ada Di sini Ini kan Yang ini Lalu Extension Di Sulu 72 Lalu Dilanjutin Tuh Dilanjutin Sehingga Menggunakan Proses DNA Polimerase Sehingga Proses Polimerisasi Pun Selesai Intinya Konsepnya Mirip Dengan Proses Replikasi Dengan Modifikasi Nah Dari Cerita Jadi Misalnya Kita Lanjutkan Ada Proses Kejahatan Ada Setitik Darah Darahnya Itu Tidak Cukup DNA Darah Itu Tidak Cukup Sehingga Diamplifikasi Menggunakan Metode PCR Nah Setelah Diamplifikasi Menggunakan Metode PCR Selanjutnya Ngapain Supaya Kita Bisa Mengetahui Si Penjahat DNA Si Penjahat Nah Menggunakan Gel Elektroporesis Guys Tujuannya Apa Memisahkan Molekul DNA Berdasarkan Ukurannya Ini Menggunakan Prinsip Apa Ya Apa Nama Menggunakan Prinsip Sel Sel Voltage Sel Elektronis Aku Lupa Nah Jadi Disini Ada Campuran DNA Yang Sudah Diamplifikasi Tadi Yang Sudah Di PCR Lalu Ini Namanya Sumur Itu Dimasukkan Lalu Dialiri Listrik Nah Ketika Dialiri Listrik Itu DNA Itu Bakal Turun Nah Yang Paling Panjang Molekul Panjang Itu Berarti Kan Molekul Banyak Apa DNA Itu Banyak Pasang Pasang Itu Banyak Nah Itu Dia Bakal Lampat Jalannya Ini Gravitasi Gak Apa Ya Gak Main Ya Maksudnya Gravitasi Biasanya Kan Kalau Dia Makin Banyak Berarti Dia Makin Berat Yang Molekulnya Besar Itu Berada Di Atas Dan Molekulnya Kecil Itu Berada Di Bawah Karena Molekulnya Besar Lebih Lambat Jalannya Karena Yang Molekulnya Kecil Itu Relatif Lebih Cepat Jadi Yang Atas Ini Bisa Dibilang Misalnya Seribu Seribu Pasang Basah Di Bagian Atas Paling Di Bawah Ini Cuma 10 Pasang Batu Jadi Molekulnya Sini Besar Yang Di Bawah Ini Kecil Setelah Dipisah Pisah DNA Berdasarkan Ukuran Baru Kita Bisa Lihat Jadi Ada Beberapa Yang Pertama DNA Pertama DNA Darah Misalnya Fakta Kriminalnya Bukti Kriminalnya Ada Darah Di Isolasi Lalu Di Amplifikasi Menggunakan PCR Lalu Di Elektroforesis Begini Tentuknya Lalu Ada Ternyata Si polisi Menetap Dua Tersangka Diambil DNA Tersangka Misalnya Dari Air Bagian Sama Prosesnya Di PCR Lalu Di Elektroforesis Nah Dari Sini Ketawa Kira-kira Menurut Teman-teman Yang mana Tersangka Betulannya Pejahat Utamanya Psikopet Tersangka Kedua Ya Benar Ya Yang benar Itu Tersangka Kedua Nah Kita Dari Sini Bisa Lihat Ternyata Ben Atau Bar Bar DNA Itu Sama Antara Fakta Kriminal Dengan Tersangka Kedua Sehingga Bisa Ditetapkan Bahwa Tersangka Kedua Adalah Tersangka Yang Sebenarnya Dalam Pelaku Kejahatan Tersebut Gitu Guys Orang-orang Forensik Sebenarnya Masih Banyak Forensik Ya Salah Satu Paling Mendasar Dalam Bekerja Dalam Forensik Nah Aku Nanti deh Soal Ada Yang mirip-mirip juga Tapi nanti Nah PCR Itu sebenarnya Sudah berkembang PCR itu Ditemukan pada Tahun 1970-an Oleh Ilmuwan Namanya Cary Mullis Dan langsung Dapat Nopo Kini Nah Karena Jadi PCR itu Sudah 70-an Sampai Sekarang Salah Satunya Itu Yang Digunakan Untuk Pencegahan COVID Sekarang Itu adalah RT-PCR Reverse Transcriptase Real-time Ini sebenarnya Singkatannya Itu key Key RT-PCR Sebenarnya Tapi Reverse Transcriptase Itu singkatannya RT-RT-PCR Jadi Jadi Kalau Teman-teman Misalnya Pernah Dengar Di Berita-berita COVID RT-RT Ini Ini Tidak terlalu Jelasin Ini juga Karena Tidak ada Penjelasan Di PT Aku jadi Ragu Penjelasan Beritanya Bakal Masuk Real-time Real-time Dia itu Bisa Di Di Monitoring Saat itu Juga Jadi Misalnya PCR-nya Sedang Berjalan Itu bisa Dimonitoring Menggunakan Komputer Oh Berjalannya Sudah Sampai Secara Real-time Nah Penerapan DNA Profiling Tadi Ini Ada Beritanya Ada Orang Si Bapak-bapak Ilmuwan Ternyata Dia menemukan DNA Dari Nenek Moyangnya Begitulah Banyak Berita-berita Tentang Juga Tentunya Berita Yang kayak Gini Tidak Lepas Dari Kontroversial Nah Kita Masuk Rekayasa Genetik Rekayasa Genetik Tanaman Rekayasa Genetik Itu Salah Satu Contohnya Itu adalah Proses Plasmid TI Mungkin teman-teman Pernah Dengar Crown Gel Atau Agrobacterium Tumofasien Bakteri Yang digunakan Untuk Proses Rekayasa Genetik Benarnya Genetik Genetik Prosesnya Begini Misalnya Ada bakteri Ini Namanya Agrobacterium Tumofasien Nah Bakteri Tadi Sebagaimana Kaila Jelasin Tadi Ada Plasmid Plasmid Ini Yang Abu-abu Ada Situs Restriksi Artinya Letak Dimana Dia Bakal Dipotong Lalu Ada DNA Target Misalnya Ini Tanaman Ada Satu Tanaman Yang Pengen Di Apa Di DNA Itu Dimasukin DNA Memperbanyak Buahnya Nah Ini DNA Memperbanyak Buah Misalnya Nah Ini Target Nah Setelah Dipotong Plasmidnya Tadi Nah Insert Ini Dimasukin Dimasukin Gennya Dalam Plasmid Setelah Gennya Dimasukin Plasmid Dimasukin Balik Kedalam Sel Tanaman Sel Tanaman Tadi Bukan Bakal Berreplikasi Bakal Berreplikasi Sehingga Gio Selain Juga Berreplikasi Dia Bakal Berekspresikan Nah Mengekspresikan Dari DNA Yang Sudah Diansersi Tadi DNA Tadi Kan Aku Bilang Tadi Ternyata Memang Benar Buahnya Banyak Sehingga Muncul Karakter Baru Tanaman A Dengan Apa Memperbanyak Buah Sebanyak 20% Dengan Karakter Memperbanyak Buah 20% Jadi Prinsipnya Itu Intinya Itu Sama Sama Aja PKS Genetic Tanaman Dengan Hewan Ada Proses Restriksi Insersi Dimasukin Lagi Gitu Gitu Aja Sebenarnya Nah Disini Kayaknya Udah Pengayaan Genetically Modified Organism Disini Ada Pengayaan Menjelaskan Jenis GMO 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 Itu Tadi Udah Dijelasin Nah Misalnya Ada Kedelai Kedelai Nah Sebenarnya Kita Tahu Untuk Menumbuhkan Tanaman Itu Perlukan Herbicida Untuk Mengusir Hama Kalau yang non-GMO Itu Biasanya Terkena Abicida GMO Terkena Abicida Dia Tidak Mati Karena Sudah Disersi Tahan Abicida Dengan Jagung Jagung BT BT Itu Apa Satu Bakteri Namanya Bacillus Turingensis Itu Apa Namanya Itu Mempunyai Gen Mempunyai Gen Yang Menamanya Itu Gen Cry Sehingga Dia Menjadi Tahan Nama Dan Juga Banyak Yang Lain Nah Disini Juga Ada Contoh Lainnya Berupa Ikan Salmon Ikan Salmon Ini Awalnya Normal Lalu Dinsersigen Sehingga Mengalami Overexpressi Overexpressi Gen Penyandi Hormon Pertumbuhan 10 kali Normal 10 kali Dari Normal Sehingga Bisa Dilihat Ini Ikan Salmon Biasa Yang Kecil Nah Ini Yang Gede Yang Gede Itu Yang Ini Pertumbuhan 10 kali Normal Sehingga Bisa Dilihat Perbedaannya Lalu Ada Enviropik Enviropik Ini Nah Babi Itu kan Makan Sesuatu Nah Jadi Di Vesesnya Itu Mengandung Fosfor Nah Fosfor Ini Menjadi Apa ya Kalau Dibuang Menjadi Limbah Orang Banyak Dibuang Ke Sungai Ataupun Ke Perairan Gitu Nah Fosfor Ini Menjadi Nutrisi Tersendiri Bagi Alga Nah Sehingga Ketika Fosfor Nya Itu Eh Ketika Alga Mengkonsumsi Fosfor Ini Dia Itu Akan Terjadi Booming Alga Booming Alga Itu Kan Tidak Baik Untuk Wilayah Perairan Sehingga Kan Wilayah Perairan Itu Tertutupi Dengan Alga Semua Nah Itu Satu Baik Maka Dari Itu Asalnya Itu Dari Feses Dari Si Babi Ini Karena Mengandung Fosfor Yang Tinggi Nah Jadi Dinsersi Itu Satu Gen Yang Menekan Proses Menekan Produksi Fosfor Dari Si Fosfor Semoga Itu Tidak Mengandung Banyak Fosfor Lagi Nah Lalu Ada Ini Kemang Keluar Hormon Insulin Insulin Sebagai Yang kita Tahu Diabetes Itu Sudah Jadi Penyakit Yang Common Penyakit Mematikan Yang Sudah Sering Gelanda Terutama Orang Orang Tua Nah Penyebab Penyebabnya Apa Sebenarnya Mereka Itu Kelebihan Gula Namun Tidak Mampu Hormon Insulin Itu Sedikit Kalau Dalam Diri Sendiri Kita Sebenarnya Insulin Itu Diproduksi Juga Oleh Di Pantreas Namun Kalau Mereka Udah Sakit Itu Tidak Cukup Lagi Insulin Nah Karena Itu Dia Memerlukan Insulin Tambahan Dari Luar Nah Dengan Menggunakan Proses Bakteri E.coli Yang Telah Diperdagangkan Untuk Mengotip Diabetes Nah Namanya Humulin Humulin R Sama Prosesnya Jadi Ada Bakteri E.coli Sih Dengan Gen 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 Tujuannya Apa Untuk Mencegah Penyakit Kekerdilan Kekerdilan Apa Kurang Kurang Dalam Pertumbuhan Hormon Pertumbuhannya Kurang Bisa Menggunakan Human Growth Hormon Nah Disini Ada teknologi Recombina Yang Pernama Trapigen Benar Itu Mirip Mirip Juga Namun Ini Menggunakan Virus Guys Nah Virus Jadi Ada Misalnya Penyembuhan Penyakit Dengan Pergantian Gen Sakit Dengan Gen Normal Nah Benar Ini Agak Mirip Cuma Sedikit Beda Nah Disini Pertama Insersi Gen Normal Ke Virus Nah Virusnya Ini Yang Seginam Virus Tapi Gak Tau Apa Yang Pasti Dijalaskan Cuma Retrovirus Nah Jadi Asam Nukleit Itu Asam Nukleit Dari Virus Itu Dimasukin Ke Dimasukin Dimasukin Gen Clone Ini Yang Normal Lalu Virus Itu Dimasukkan Ke Susum Tulang Lalu Diintegrasikan DNA Virus Dengan Kromosom Susum Tulang Rita Gitu Lalu Ini Ada Yang Ini Masuk Kemarin Ternyata Ternyata Nah Jadi Biok Teknologi Itu Teknologi Rekombinan Juga Berfungsi Untuk Penyakit Ya Guys Nah Disini Ada Ceritanya Ada Cewek Terkenal Wikimia Ternyata Dia Sudah Sehat Cakep Bagus Nah Jadi Cerita Jadi Ini Itu Namanya Ini Trapigen Corticel CAR Cimeric Antigen Reseptor Trat Jadi Ini Itu Sebenarnya Memberikan Antigen Reseptor Antigen Kepada T-cell Sehingga T-cell Ini Limposal T-cell Ini Mampu Membunuh Sel kanker Yang ada Di tubuh Nah Pertama Kita Prosesnya Sama Disini Ada Dijelasin Kita Mengambil Sel T Dari Tubuh Lalu Diinsersi Itu Dengan Gen CAR Gen Antigen Reseptor Nah Setelah Diinsersi Mereka Bakal Di ekspresikan Gen Oleh T-cell Itu Sendiri Nah Setelah Di ekspresikan Muncul Reseptor Di T-cell Itu Sendiri Nah Setelah Itu Biasa Direplikasi Dikembang Biakan Lalu Di infus Masukkan ke Orang sakit Sanker Jadi Masuknya itu Melalui infus Nah Setelah itu Sel T-nya Bekerja Nah Ini Sudah Pengayaan Kehatian Dalam Pemanfaatan GMO Nah GMO Ini Dapat Mengproduksi Alergen Karena Ya Itu Kan Apa Dengan Adanya Insersi Apa Gen Asing Gitu Jadi Seolah-olah Dalam Tubuh Kita Nanti Ada Yang Hal Asing Padahal Sebelumnya Misalnya Kalian makan Tomat Sebelumnya Kalian udah Pernah makan Tomat Kan Berarti Terbentuk Antibody Terhadap Tomat Namun Karena Tomatnya Itu GMO Yang artinya Sudah Diinsersi Dengan Gen asing Sehingga Itu Tidak Dikenali Lagi Sehingga Muncullah Reaksi Reaksi Immun Misalnya Berupa Alergen Seperti Itu Ini Detail Detail Penjelasan Ini Sebenarnya Fenomenal Untuk Proses Penyembuhan Kanker Dan Juga HIV Bisa Disembuh Menggunakan CRISPR Ini Sebenarnya Jadi Itu Adalah Editing Nah Sesuai Namanya Itu Cluster Regulerasi Enggak Enggak Bisa Fenomena Alami Ketahanan Bakteri Terhadap Virus Nah Jadi Bakteri Itu Kan Punya Pertahanan Alami Gitu Ya Secara Sederhana Terhadap Virus Pertama Virus Yang Kita Sebut Yang Mirip Itu Mereka Itu Ngembangkan Fenomena Alami Ini Sehingga Bagaimana Caranya Tubuh Manusia Itu Juga Bisa Memiliki Ketahanan Seperti Bakteri Ini Nah Sehingga Virus Virus Yang Ada Seperti Virus HIV Atau Virus Apapun Mungkin Seperti Sarcoc 2 Juga Bisa Ditahan Nah Yang Menemukan Adalah Dua Yaitu Ibu Jennifer Dan Juga Jennifer Dan Ibu Emanuela Nah GMO Ini Seperti Yang kita Tahu Juga Kayak Kontroversial Nah Requisition Genetik Itu Kontroversial Kenapa Karena Resikonya Resikonya Itu Pertama Karena Ekologi Ekologi Bakal Rusak Nah Akibat Transfolen Tanaman Transgenic Ketumbuhan Lainnya Dan Juga Yang Kedua Peningkat Resistensi Misalnya Tadi Ada Apa ya Misalnya Ada Tanaman Resisten Terhadap Bakteri A Nah Bakteri A Juga Mengembangkan Dirinya Sehingga Dia menjadi Lebih kuat Lagi Sehingga Resisten Yang tadi Tanaman Resisten Tadi Itu Mampu Dikalahkan Oleh Bakteri Nah Kayak Ada Proses Pacu Memacu Antara Makhluk Itu Saling Bersaing Yang Mana Saling Apa Saling Bersaing Untuk Saling Mengalahkan Satu Sama Lain Nah Gitu Nah Gimana Akibatnya Misalnya Sudah Resisten Ditambah Resistensi Lagi Nah Gitu Makanya Dia Rawan Peningkatan Resistensi Terhadap Betotoxin Seharusnya Kan Kalau Tidak Ada Betotoxin Dia Tidak Resisten Sudah Di Slide Apakah JMO dapat Membahkan Kesehatan Manusia Dan Lindungan Nah Ini Sebenarnya Pengayaan Ini Relatif Jadi Ada Beberapa Yang Pro Ada Beberapa Yang Contra Dan Juga Disini Kalau Pengayaan Aja Kayaknya Tidak Harus Tidak Harus Terlalu Jelaskan Karena Karena Kadang Pengayaan Itu Lebih 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 Ke Teman Teman Aja Apakah JMO Membahkan Kesehatan Dan Lindungan Ya Secara Ada yang Pro Ada yang Contra Ya Nah JMO Itu Sebenarnya Sudah Ada Di Sekitar Kita Cuma Kadang Kadang Kita Tidak Sadar Nah Yang Paling Sering Itu Kedelai Mungkin Kedelai Yang Teman Makan Itu Adalah Produk JMO Dari Amerika Terutama Pengimpor Kendala Itu Besarnya Dari Amerika Lalu Jagung Dan Juga Kapas Sebenarnya Jagung Juga Sih Kalau Di Di Sumpah Ada Jagung F1 Tapi Kayaknya Itu Enggak Nah Habis Sebelum Itu Sebelum Kita Kesoal Ada Yang Mau Ditanyain Halo Ada Minta Ayo Mau Nanya Silahkan Boleh Diajak Juga Kok Ya Kenapa Tanya Kondiutasi Ada Tugas Jurnal Yang Tidak Dikumpulin Tapi Masuk Material Tes Oh Ya Itu Yang Mana Aku Aku Lupa Juga Jurnal Bentuk Soalnya SI PG Nyatu Bentar Guys Kalau UTS Itu PG PG Dan Juga Bisa Tidak Apa Namanya Itu Tidak Sekuensial Bisa Diblok Balik Nah Kemarin Gitu Lalu Itu Bentuk Soalnya SI Atau PG Tandanya Tuh Atau Misah Sama Soal UTS Tugas Jurnal Kayaknya Itu Misah Soalnya UTS Ya Beda Gitu Dengan Yang Kamu Bila Oke Sama Sama Oke Gak Gak Ada Mungkin Bisa Langsung Ajak Selanjutnya Oke Kalau Misalnya Gak Ada Kita Sedikit Latihan Soal Silahkan Lita Kalau Mau Share Screen Oke Sebelumnya Makasih Apa Suaranya Terdengar Lita Tepi Kecil Apa Sudah Terlihat Sudah 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 Tidak Tidak Banyak Sama 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 Oke Kita Mulai Disini Suaranya Semoga Semoga Jelas Teman Teman Yang Pertama Apakah Sudah Bisa Dibaca Soalnya Disini Tentang 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 Namanya Hukum Mendel Hukum Mendel Disini ada Tanaman Berbatang Tinggi Buah 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 Buning Dan Bici Bulat Disilangkan Dengan Tanaman Berbatang Sendek Buah Buning Dan Bici Kisut Nah Tapi Disini ada Ketentuannya Teman Disini Yang Apa Namanya Yang Tinggi Ini Menjadi Resesifnya Lalu Yang Mana Saya Tandain Ya Gini Yang Ijo Ini Resesif Yang Kisut Ini Resesif Lalu Yang Mana Ya Hijau Ah Ini Salah Ini Harusnya Hijau Ini 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 Oke Nah Kita Dimintanya Dan Semua Keturunan S1 Memiliki Batang Pendek Buah Kuning Dan Juga Biji Bulat Karena Kan Yang Dominannya Itu Pendek Kuning Dan Juga Biji Bulat Jadi Jadi Mereka Menghasilkan Semuanya Ini Kita Langsung Ke Soalnya Perbandingan Zenotip Yang Dihasilkan Dari Perkawinan Sama S1 Oke Kita Kesini Kalau Misal Saya Gedein Gini Bisa Diedit Kayaknya Kayaknya Gak Bisa Oke Nah Disini Saya Pengen Bareng Bareng Sama Teman Teman Semua Buat Ngerjain Ini Bakal Dapatnya Apa Hasil Dari Persilangan Ini Nah Oke Teman Teman Gimana ya Semoga Bisa On Mix Biar Bisa Sambil Jawab Nah Disini Sudah Saya Sediakan 1 PP 2 PP Dan 1 PP Disini Sudah Dominan Semua Disini Campur Dan Disini Resesif Semua Nah Dari Mana Ini 1 2 1 Ini Kita Pakainya Apa Namanya Diagram Ya Berarti Nah Jadi Ini 1 PP Itu Sebenarnya Dari Sini Dari Persilangan Antara P Dominan Ini Sama P Ini Kan Hanya Satu P Ini Sama Ini Apa Kursor Saya Kelihatan Kelihatan Terlihat Oke Nah Disini Juga 2 P Dominan Dan Resesif Disini Ada Dua Ya P Ini Sama Ini Lalu P Kecil Ini Sama P Besar Disini Oke Nah P Kecil Hanya Satu Yang Ini Sama Ini Begitupun Dengan Yang K Ya Jadi Disini Ada 3 Disini Ada 3 3 3 Nah Oke Disini Berarti Kita harus Ngisi Apa Teman Teman Ngisi Yang Bagian Yang Belum Ada Berarti Yang B Oke Nah Berarti Kalau Misal Yang B Kita Isinya Sebenarnya Sama Ya Ini Kita Bisa Isi Apa Nih 1 1 1 BB Terus Yang Keduanya 2 BB Yang 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 Ini Emang Ngerebetin Oke Yang Sininya 1 BB Kecil Nah Teman Teman Disini Kira-kira Bisa Mengikuti Enggak Soalnya Saya Takutnya Tiba-tiba Ngeheng Ini Oke Jadi Sebenarnya Nanti Semua Dari Panah-panah Ini Bakal Diisi Sama Si 1 BB 2 BB 1 BB Semuanya Bakal Diisi Itu Ini Mau Saya Langsung Lengkap Barang-barang Kita Lengkapin Atau Mau Langsung Kejawabannya Aja Teman-teman Eh Halo Langsung Aja Kayaknya Lid Langsung Aja Oke Ya Ini Emang Agak Lama Ya Kalau Oke Kalau Lang Langsung Oke Oke Kita Mulai Aja Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Dari Panah Yang Pertama Ini Berarti Bakal Kebentuknya Apa PP KK BB Ya Enggak Teman-teman Benar Kapital Semuanya Ya Benar Oke Yang Kedua Berarti Yang Kedua Adalah PP KK Sama BB Benar Enggak Ini Kalian Bisa Langsung Jawab Siapa Tahu Saya Salah Gitu Karena Keliru Yang ketiga PP Saka Dan BB Ini Sudah Benar Yang Selanjutnya PP Saka Saka Eh KHK Lagi Salah Yang selanjutnya Lagi PP KK Sama BB Terus PP PP KK Sama BB Ini Menguji Ketelitian Juga ya Sama Kesabaran Sepertinya Terus BB Sudah Benar 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 gak Sini Kayaknya Ada yang Salah Ini Urutannya Harus Ini ya Maksudnya Itu kan KK KK Besar KK Besar KK Sedang Sama KK 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 Bisa sih Bisa Bisa Ini Sebenarnya Saya Ada yang Kelewat Gak Sori 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 Ini kan Udah Tiga Oh Iya Saya Kelewat Sorry Teman Teman Ini Kelewat Loh Ya Ampun Ini Belum Ya Yang Garis Disini Ya Ini Ya Saya Langsung Kesini Loh Tapi Kalian Ikut Aja Maaf Ya PP KK Tadi Urutannya Maksudnya Mau KK Yang Besar Dulu Gitu Ya Seperti Itu Jadi Oh Iya Oke 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 Berarti Ini Dihapus Dulu Aja Dua Gak Makan Waktu Gak Sorry Oke Mungkin Bisa Langsung Ke slide Selanjutnya Selanjutnya Ini Sebenernya Ini Beda Soal Lagi Ini Beda Soal Lagi Beda Soal Lagi Sebenernya Aduh Sorry Sorry Gimana Biar Lebih Cepet Atau Kalian Bisa Bisa Lanjut Kesini Dulu Soalnya Ini Udah Ada Jawabannya Maaf Boleh Kalau Lanjut Ke slide Tiga Dulu Boleh Tidak Masalah Oke Makasih Suara Saya Jadi Mulai Normal Lagi Oke Disini Ada Jadi Aduh Ini Salah Belum Saya Ganti Lagi Harusnya Sama Kayak Sebelahnya Harusnya Sama Kayak Gini Nah Ini Persilangannya Sebenernya Hampir Sama Kayak Yang Tadi Cuma Saya Agak Bagi Lagi Ini Ini Persilangan Gen 1 Disini Jadi P Ini Sama P Ini Persilangan Gen 2 Ini K Ini Sama K Ini 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 B Sama B Jadi Ini Per Gen Nggak bisa Dibilang Per Gen Juga Oke Kita Lanjut Nah Oke Teman-teman Disini Kalau Kalian Lihat Ada Ini Ada Strip Strip Di Sini Maksudnya Itu B Kecil Jadi Sebenernya Kalau Misalnya Hasilnya Itu Gini PP KK BB Nah Gitu Tapi Saya Pakai Strip Ini Semoga Bisa Dipahami Oke Kita Mulai Dari Sini Jadi Disini Kita Mulainya Dari P P Itu Kan Gen Dari Pendek Pendek Yang Dominannya Dan Disini Ada Gen PP Yang Apa Namanya Apa Namanya Yang Melambangkan Tinggi Ini Tinggi Ini Teman-teman Kalau Misalnya Saya Agak Nggak Jelas Tolong Nanti Ditanyakan Sedangkan K Ini K Tusen Ini Melambangkan Kuning Dan K K K tsen Ini B Bulat Eh B Ini BB B Strip Ini Melambangkan Bulat Dan BB Besar Ini Melambangkan Bulat Oh Iya Mungkin Saya Ke Soalnya Dulu Nah Jadi Disini Dimintanya Perbandingan P notif yang dihasilkan F1 disilangkan dengan tumbuhan berbatang tinggi, buah hijau, dan biji bulat. Oke, diingat ya. Tinggi, hijau, dan bulat. Berarti ini apakah sudah benar apanya? Seperti namanya? F-nya. Misalnya ini kita jadikan parental. Nah, ini parental-nya sudah benar belum ya? Nah, tadi kan tinggi berarti PP, hijau berarti KK, dan biji bulat berarti BB ya, karena dia dominan. Oke, ini sudah fix ya. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke sini. Nah, ini sudah disusun semua. Nah, kita bisa langsung nih sama kayak yang tadi ini P. P pendek, eh, P pendek lagi. Apa namanya? Pendek, kuning, dan bulat. Nah, ini dijadilah genotip-nya. Lalu, di sini pendek, kuning, dan dominan bulat. Jadilah, ini. P kecil, KK kecil, dan BB besar. BB besar. Sama nih, sama yang P pendek, K hijau, B strip ini, oke, ganti aja ya. Ini ya maksudnya ya, B bulat. Ini juga, B bulat. Ini juga, B, B. Ini ya teman-teman. Nah, jadilah ini hasil dari persilangan mereka. Dan kita diminta untuk mencari perbandingan genotek. Nah, teman-teman ada yang bisa bantu saya jawab? Ini kira-kira perbandingannya berapa sama berapa ya? Ini ada berapa sih? Satu, dua, ada delapan. Perbandingannya kira-kira berapa sama berapa ya? Ada yang bisa bantu saya? Ini tinggal kalian cari ya sebenarnya ada yang mirip gak gitu ininya. Nah, apa namanya? Aduh, saya lupa namanya. Gennya, ya gennya. Kita susun gennya aja. Kira-kira perbandingannya berapa sama berapa nih teman-teman? Yuk. Cari yang sama aja gitu. Cari yang sama aja nih, rumusnya. Oke, saya ituin-ituin ya. Ya, salah. Itu pendek, kuning, bulat kan ada. Nah, dua, disini tuh. Nah, ini maksudnya gini ya. Ini saya pakai sepulis lagi. Pepe, papa, bebe. Nah, gini teman-teman. Ayo, ada yang tahu? Ya, ini nyari perbandingan ini aja ya, guys. Genotipnya aja. Kalau genotipnya apa banyak nih, bapak? Tapi penotipnya aja nih. Ini kan ada pendek, kuning, bulat. Pendek, kuning, bulat. Nah, itu ada dua. Lalu ada pendek, hijau, bulat. Ada dua. Ada pendek, kuning, bulat. Ada pendek, hijau, bulat. Ada tinggi, kuning, bulat. Dan tinggi, hijau, bulat. Jadi ada empat. Jadi ada empat. Penotip. Nah, perbandingannya tuh. Oh ya, berapa tadi? Ada yang jawab di chat. Ada yang satu semua. Ada yang dua banding dua. Banding dua banding dua. Terus. Oke. Kira-kira yang benar yang mana ya? Yang mana? Yang mana nih, teman-teman? Kalau dilihat-lihat ada yang sama enggak sih ini? Iya, ada yang sama. Ada yang sama. Yang mana ya? Yang sama. K, B, B. Nah, oke. Kita lihat ya, coba. Ini PP kecil, KK kecil, BB kecil. Kalau ini PP, KK, BB. Ini maksudnya P besar, P kecil, K besar, K kecil, B besar, B besar. PPPP, KKK, BB, BB. Ini belum ada yang sama ya. Kalau dilihat dari atas. Ini juga. Nen, 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 nen. Ini. Belum ada. PPP, KKK, BBB. Ada yang sama enggak sih di atas? Belum ya. Yang depannya. Resesif semua. Kalau ini, resesif. Dominan, KK, BB. Di sini ada? Enggak ada juga. Di sini. Resesif P, resesif K, trus, BB. Ada? Belum ya. Enggak ada. Di sini PP, resesif KK, resesif B, dominan. Oke. Enggak ada nih teman-teman. Nah. Eh, sorry. Ini share screen saya masih ada kan? Masih. Oke. Jadi, perbandingannya itu 1, banding 1, banding 1, banding 1, 5, banding 1, banding 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi perbandingannya itu 1, 1, 1, teman-teman. Ternyata nggak ada yang sama nih. Apakah ini kesalahan saya kah? Atau memang benar jawabannya segini. Teman-teman bisa saling koreksi ya. Kalau misalnya ada yang nggak menyakitkan. Kayaknya bukan deh ini. Kayaknya ada yang salah deh. Itu kalian bisa langsung kasih itu ya. Kasih respon gitu teman-teman. Karena kan bisa aja saya keliru gitu ini. Apa namanya? Pas ngilangin ini semua. Ayo teman-teman ada itu kah? Apa namanya? Koreksi? Oke. Oke. Nggak ada kah? Udah benar. Cuman tadi Lita nyebutin genotipnya itu sebagai penotip. Oh, yang mana? Yang ini ya? Nggak, tadi sempat gitu. Jadinya takutnya lancur. Itu nyarinya genotip kan? Iya, genotip. Iya, oke. Udah benar? Coba saya lihat di sini. Mana sih? Oh, ini chat. Genotip 1. Kalau per genotip 2, 2, 2. Iya, benar. 2, 2, 2. Kira-kira kenapa nih bisa jadi 2, 2, 2? Teman-teman. Run sama fasiat. Boleh dong bagi ke kita gitu. Share ke kita kenapa bisa 2, 2, 2 nih. Siapa tahu memang benar 2, 2 gitu. Bukan 1, 1, 1. Atau karena digabung gitu ya. Pendek kuning bulat, pendek kuning bulatnya digabung gitu jadi 1. Ini juga digabung jadi 1. Ini digabung jadi 1. Dan ini digabung jadi 1. Apakah kayak gitu? Halo. Halo. itu dijawab yang 2 banding 2 banding 2 itu kalau yang dimaksud perbandingan fenotipnya oh 2-2 itu maksudnya perbandingan fenotipnya ya karena digabung terus kan antara PP ada yang dominan yaitu P jadi itu yang diambilnya oh oke 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 mantep banget sih ini oke jadi kalau misalnya fenotip berarti 2-2-2 dan kalau genotip ini 1-1-1 gitu ya oke makasih ya Ran dan Fasha makasih oke nah teman-teman kalian mohon maaf ya karena waktunya udah habis jadi nanti pembahasan ini bakal di-share nanti saya coba lengkapi dulu ya jadi pas di-share di kalian ininya udah ada gitu oke apakah boleh kayak gitu teman-teman nah nanti kalau misalnya kalau misalnya ini ada salah juga gitu ya misalnya kalian bisa langsung bilang aja ya jadi kita bisa saling sharing gitu ya oke baik dari saya cukup sekian ya teman-teman terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya oke makasih Lita atas penjelasannya nah karena latarian soalnya udah selesai berarti udah berakhir juga kelas setor pada hari ini terima kasih bahwa semuanya udah join mohon maaf apabila banyak kurang dan banyak kesalahan